Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Kamis pagi membuka pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan 1 dan 2 di lingkungan pemerintah Kota Jambi tahun 2022. Kamis 14 Juli 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara langsung kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan 1 dan 2 di lingkungan pemerintah Kota Jambi tahun 2022. bertempat di gedung di Klat BKPSD MD Lebak, Bandung. Dalam kegiatan itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini agar para peserta dapat memiliki karakter, praklak, dan loyalitas dalam menjadi pemimpin. Maulana juga menuturkan bahwa pelatihan kepemimpinan ini dilakukan selama 96 hari dan diikuti sebanyak 60 orang. Dirinya juga menambahkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di Kota Jambi harus memiliki karakter. Kota Jambi Maulana Kota Jambi Maulana Kota Jambi Maulana Jadi kami melihat bahwa proses pemimpinan itu adalah proses yang bisa dilatih, bisa dibina, bisa diperbakan.